selamat malam shalom bapak ibu saudara sekalian saudara kalau mau jujur kita semua pernah mengalami kesal hati marah bahkan mungkin dendam tetapi itu ciri manusia lama hari ini kalau kita benar-benar mau bertopat kita tidak boleh itu punya benci iri hati terhadap sesamanya sebab firman Tuhan berkata jika engkau membenci saudaramu kamu adalah seorang pembunuh dan seorang pembunuh pasti tidak akan selamat jadi kebenaran ini hendaknya membuat kita berjaga-jaga waspada sebab ketika kita emosi seringkali perkataan kita itu ngaco saudara apalagi kalau panas hati apa yang keluar dari mulutnya bukan berkat bahkan berani mengutuki orang lain padahal firman Tuhan berkata kita tidak boleh menghakimi hakimnya adalah Tuhan hati-hati ya saudara saudara boleh mengaku sudah percaya Tuhan tetapi percaya yang bagaimana kalau cuma percayanya di mulut tapi karakternya tidak berubah masih manusia lama bukan itu yang dimaksud percaya oleh Alkitab kalau kita percaya Tuhan kita akan menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan tidak akan mempermasalahkan masalah-masalah yang kita hadapi fokusnya adalah semuanya untuk Tuhan jadi kalau ada orang yang menjengkelkan ya kita tidak akan jengkel kita cuma mengerti saja bahwa dia belum mengerti kan gitu harusnya ya apalagi kalau saudara berdoa berdoalah untuk pengampunan orang lain berdoalah untuk berkat orang lain jangan mengharapkan kecelakaan orang lain tidak boleh ya saudara ya kalau saudara mengerti pikiran perasaan Kristus pasti tidak berdoa nyumpahin orang kotbah nyerang orang sebut nama karena itu melanggar etika loh etika umum saja tidak lulus apalagi etika surgawi ya jadi Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa kita juga tidak boleh sesalah apapun orang itu kita tidak boleh menginginkan ia binasa sebab kita tidak punya hak untuk itu lagi pula orang yang menginginkan orang lain binasa itu itu orang yang sangat jahat hatinya kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati selamat malam selamat beristirahat malam saudara Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati